Halo teman kece, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama Kak Indri. Kali ini kita akan membahas soal Ipafisika kelas 8 tentang gerak dan gaya, khususnya hukum nyeton. Perhatikan gambar benda dengan beberapa gaya berikut. Kedua benda digerak secara bersamaan dengan menempuh jarak 25 meter. Kesimpulan dari gerak kedua benda tersebut adalah Pada benda nomor 1, kita melihat benda dengan masa 20 kg diparik oleh 3 buah gaya, yaitu 1 buah gaya sebesar 250 N ke arah kanan dan 2 buah gaya sebesar 80 N dan 70 N ke arah kiri. Total gaya yang pekerja disimulkan dengan sigma F. Sigma F sama dengan 250 dikurangi 80 yang ditambah dengan 70, sehingga total gaya adalah 100 N. Selanjutnya yaitu mencari percepatan. Percepatan disimulkan dengan huruf A. A sama dengan F dibagi M. F adalah gaya dan M adalah masa benda. F sama dengan 100 N dan M sama dengan 20 kg. Jadi 100 dibagi 20. Sehingga percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Pada benda nomor 2, kita melihat benda dengan masa 40 kg ditarik oleh 3 buah gaya, yaitu 1 buah gaya sebesar 180 N ke arah kanan dan 2 buah gaya sebesar 100 N dan 50 N ke arah kiri. Total gaya yang pekerja disimulkan dengan sigma F. Sigma F sama dengan 180 dikurangi 100 yang ditambah dengan 50, sehingga total gaya adalah 30 N. Untuk mencari percepatan benda nomor 2, caranya sama dengan mencari percepatan benda nomor 1, yaitu A sama dengan F dibagi M, F sama dengan 30 N dan M sama dengan 40 kg. Jadi 30 dibagi 40, sehingga percepatannya adalah 0,75 meter per sekon kuadrat. Dari perhitungan percepatan kedua benda, dihasilkan bahwa percepatan benda 1 lebih besar daripada benda 2. Maka, dengan kecepatan awal yang sama dan waktu bergerak yang bersamaan, benda 1 akan sampai tujuan terlebih dahulu. Jadi, jawaban yang benar ada A, yaitu benda 1 lebih dahulu sampai karena percepatannya lebih besar. Bagaimana teman kece? Mudah kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Dan juga latihan soal di kejercita.id Karena ada ribuan soal yang dilengkapi pembahasan untuk teman kece pelajari. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton!